Pertama-tama siapkan bakso, disini saya menggunakan bakso campuran antara daging sapi dan daging ayam. Ini saya beli yang gak bermerek, ini bakso curah homemade, saya beli di pasar tradisional harganya 350 rupiah per butirnya. Bakso ini diris tipis-tipis, jadi satu bakso ini dijadikan 5 iris ya, tapi ini gak kepakai semua, yang terpakai untuk satu resep ini hanya 8 buah aja. Kemudian siapkan juga daun bawang, disini saya menggunakan agak banyak, sekitar 3 batang ya, tapi ini ukurannya kecil-kecil, kalau misalnya daun bawang yang pun saya gunakan, agak besar boleh 1 atau 2 batang aja. Daun bawang ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting, sekitar 3-4 buah, ini juga sama, sudah dicuci bersih dan diiris tipis. Tapi untuk cabainya, ini opsional aja ya bundi ya. Jika untuk jualan di sekolahan, misalnya di SD, bangsa pasarnya anak-anak, cabai merahnya ini boleh di skip aja. Kemudian siapkan mangkuk dan masukkan tepung terigu 3 sendok makan. Dan masukkan juga tepung sagu 3 sendok makan. Masukkan juga garam 1.4 sendok teh, kaldu bubuk 1.5 sendok teh, ketumbar bubuk 1.4 sendok teh, lada bubuk 1.4 sendok teh, dan sedikit bubuk kunyit. Ini bubuk kunyitnya opsional aja ya bundi ya, biar nanti ini hanya agar nanti terlihat lebih kuning cerah dan menarik karena untuk jualan. Kemudian ini dilarutkan dengan 150 sampai 180 nil liter air. Ini kita aduk ya, sampai rata. Oh ya, jika di tempat bundi yang gak ada tepung sagu, tepung sagunya ini boleh diganti dengan tepung tapioca. Nanti hasilnya sama aja. Kemudian masukkan juga daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Juga tambahkan cabai merah keriting yang juga sudah diiris tipis. Nah ini kita aduk lagi ya, sampai semua bahan tercampur rata. Jadi ini memang teksturnya agak cair ya bundi ya. Ini sengaja agar nanti hasilnya bisa lebar dan agak keriting. Jadi nanti hasilnya akan terlihat lebih cantik. Nah, jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita masak. Tapi sebelumnya, agar rantai lebih cepat ini baksonya, kita masuk-masukkan dulu aja ya ke dalam larutan terigunya. Biar nanti waktu menggorengnya bisa lebih cepat. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika minyaknya sudah benar-benar panas, masukkan satu iris bakso yang dicampur dengan satu sendok makan larutan terigu aci. Ini sekitar satu sendok makan, tapi nggak penuh amat ya bun. Jika bunda memasukkannya saat apinya ini sudah benar-benar panas, nanti hasilnya akan bagus. Agak keriting-keriting gitu ya. Ini kita masak sampai tepungnya agak garing dan kriuk krispi. Tapi kalau bunda memasaknya nggak sampai garing juga, ini tetap enak ya, ini nanti hasilnya agak kenya-kenya gitu. Tapi jangan khawatir, ini nggak akan al. Silahkan disesuaikan aja dengan selera. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini digoreng menggunakan api sedang aja. Nah ini sudah matang. Ini sudah berwarna agak kecoklatan ya, tepung terigu aciknya. Ini sudah kriuk trispi, ini bisa langsung diangkat dan diteriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Jika sudah selesai menggoreng, nanti hasilnya lumayan banyak. Ada sekitar empat puluhan bakso acik krispi seperti ini. Jika sudah digoreng seperti ini, ini bisa langsung ditusuk-tusuk menggunakan tusuk sate. Karena ini untuk dicual di depan sekolahan agar terlihat menarik dan anak-anak juga mudah untuk pemegangnya. Karena ukurannya yang lumayan besar, satu tusuk cukup diisi dua buah aja. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 20 tusuk sate bakso krispi seperti ini. Nah ini selain rasanya yang enak banget, ini juga tampilannya menarik. Insya Allah ini akan laris manis dan akan membuat anak-anak bolak-balik jajan ya. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mica. Di sini saya menggunakan plastik mica yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 3 sampai 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mica dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika ada anak-anak yang memberi di sekolahan, ataupun bunda menjualnya di pinggir jalan, dan ada anak-anak yang membeli sedikit, misalnya hanya 2, gunakan aja plastik perempatan seperti ini. Boleh juga langsung ditambahkan saus sambal ya. Hmm, tampilannya jadi semakin menarik dan menggoda selera. Atau jika hanya beli satu tusuk, juga boleh gunakan aja potongan kertas nasi seperti ini, agar kemasannya lebih ekonomis. Tambahkan juga saus sambal. Tampilannya nggak kalah menarik ya, ini terlihat sangat lisat. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, teksturnya crispy banget, kriuk-kriuk, enak, rasanya juga gurih, berpadu dengan lisatnya bakso yang ada di bagian tengah. Hmm, ini benar-benar jajanan yang murah meriah, buatnya simpel, tapi rasanya sedup mantep. Nggak diragukan lagi, ini enak banget. Nggak hanya untuk jajanan, untuk oh oh, juga enak. Apalagi dimakan dengan saus sambal. Hmm, semakin menambah cita rasa lezatnya. Bunda harus coba ya. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini sangat rekomenit untuk menjadikan sebagai ide jualan, ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp 6.100. Menghasilkan 20 tusuk. Jadi modal satuannya sekitar Rp 305. Nah, ini masih bisa bunda jual ya, dengan harga mulai dari seribuan aja. Untuk kerincian modal dan resep, sudah saya tulis di deskripsi, silahkan di cek. Tapi, untuk kerincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bunda ya. Hanya hitungan kotoriknya aja, silahkan disoikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya, sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya, jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.